Meledaklah rasa penasaran dan kemarahan di hati Tiang Leong. Tanpa dapat terkendalikan lagi, tubuhnya berkelebat ke depan dan mulutnya mementak, iblis betina, lepaskan dia. Hebat bukan main gerakan Tiang Leong ini karena saking marahnya ia langsung menerjang siangnya mau sini dengan ilmu silat loh Aikun Hoat, ilmu silat pengacau lautan, yang sifatnya paling dahsyat di antara ilmu silat yang ia pelajari dari suling emas. Biarpun siang emosi ini amat liai, namun saat itu sebagian besar perhatiannya sedang tertuju kepada Han Ki dan nasunya sedang melonjak-lonjak, karena terjangannya ini tidak tersangka-sangka, maka ia kurang cepat menghindar. Memang benar ia dapat meloncat ke samping, namun hawa pukulan Tiang Leong tetap saja mengenai bahu kanannya sehingga bahu kanan itu terasa lumpuh dan jarum emasnya terlempar. Keparat siang emosi ini mengumpat, rambutnya kini sudah bergerak menyambar ke pinggang Tiang Leong. Namun pemuda itu dengan segapnya menghindar dan dengan cepat tangan kirinya meraih ke arah meja hendak menyambar tubuh Han Ki. Perlahan dulu, orang muda suara ini keluar dari mulut baulek cowisu dan sinar yang amat kuat menangkis ke arah lengan tangan Tiang Leong yang meraih tubuh Han Ki. Untung Tiang Leong maklum akan bahaya dan cepat menarik kembali lengannya. Kalau tidak tentu lengannya akan patah bertemu dengan tongkat yang berat dan digerakan tenaga hebat pula. Dari arah kanan menyambar hawa pukulan yang dingin. Tiang Leong cepat miringkan tubuh dan menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga sin kang. Akan tetapi tiba-tiba perutnya terasa sakit sekali sehingga begitu lengannya terbentur lengan siang emosini yang memukul dari kanan, ia terpental ke belakang. Tiang Leong terhuyung-huyung dan sambaran tongkat bolek cowisu tak dapat ia lakan, dan jalan satu-satunya hanya menangkis dengan telapak tangan. Plak tongkat terpental, akan tetapi Tiang Leong merasa betapa kenyerian dari perutnya naik ke dada, terus ke tenggorokannya dan ia menyemburkan darah dari mulutnya. Tahulah ia bahwa ia terluka hebat, maka tanpa pedulikan apa-apa lagi ia lalu duduk bersilah di atas lantai, mengatur pernafasan dan mengerahkan hawa murni melawan luka dan racun yang mengamuk di perut. Siang emosini terkekeh dan sudah menggerakkan tangan untuk memberi pukulan terakhir. Tangannya penuh dengan hawa beracun dari ilmu tok hiat ho atlek dan sekali mengenai kepala Tiang Leong yang dijadikan sasaran, tak dapat dihindarkan lagi pemuda itu tentu akan menggelep tak tak berfernyawa lagi. Ketika tangan siang emosini menyambar, Tiang Leong sedang siulian, semedi, untuk mengerahkan hawa murni di tubuhnya. Plak tangan yang halus namun keji dari siang emosini bertemu dengan ujung tongkat Bolek Chowusu. Wanita itu membelalakan matanya dan memandang marah. Akan tetapi Bolek Chowusu berkedip kepadanya, kemudian mendekatinya dan berbisik-bisik di dekat telinga siang emosini. Ia terluka oleh pukulan butok hiat ho atlek yang tadi, bisiknya. Berapa lamakah ia akan dapat bertahan untuk hidup? Siang emosini yang belum dapat menangkap maksud pendepa itu menjawab ragu. Dia lihai dan kuat, tentu dapat bertahan sampai tiga bulan. Namun darahnya sudah keracunan dan ia tidak dapat tertolong lagi. Bagus, bisik pendepa itu. Kita tak perlu membunuhnya. Kita lanjutkan rencana, biarkan dia kembali dan menyusun kekuatan di kota raja. Dia membantu kita dengan janji kalau dia tidak melanggar janji, selain anak ini kelak kita kembalikan, juga kau janjikan obat penawar pukulan butok hiat ho atlek. Dengan tanggungan nyawa anak ini dan nyawanya sendiri, agaknya tidak ada jalan lain baginya untuk mengkhianati kita. Siang emosini tersenyum dan mengangguk-angguk. Tok hiat ho atlek ilmu ku itu akibatnya luar biasa. Di dunia ini tidak akan ada yang dapat mengobatinya kecuali aku sendiri. Ilmu yang baru ini belum dikenal orang, biar suling emas sendiri tak mungkin dapat menyembuhkan muridnya. Heihik ia lalu mengambil jarum emas yang tadi terlempar di atas lantai, kemudian menghampiri hanki yang masih tertelungkup di atas meja. Tiba-tiba pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk di luar, suara sorak-sorai gemuruh disusul suara jerit-jerit mengerikan, suara senjata-senjata bertemu dan banyak sekali orang bertempur. Pintu kamar itu terpentang lebar dari sebelah luar dan dua orang haesih siap berteriak, barisan bengkau menyerbu mendadak mereka roboh terjungkal dan di punggung mereka menancap dua buah witu, golok terbang. Tar-tar-tar suara meledak-ledak ini adalah suara lecutan cambuk yang berada di tangan seorang kakek bertopi lebar. Kemanapun cambuknya menyambar, di situ tentu ada beberapa orang musuh terjungkal tewas. Di sampingnya tampak seorang laki-laki gagah berusia 55 tahun yang mengamuk pula dengan sebatang pedang berhawa dingin dan bersinar kuning terang. Masih ada lagi seorang kakek tinggi kurus berjenggot panjang bermata tajam yang mengamuk dengan tangan kosong, akan tetapi setiap pukulan atau tendangan kakinya tentu merobohkan seorang lawan. Di samping tiga orang kakek luar biasa ini tampak Kamsiang Kui dan Kamsiang Hui, dua orang gadis yang telah dibebaskan, mengamuk pula dengan pedang mereka. Selain mereka, ratusan orang anggota bengkau sedang menyerbu dan melakukan penyembelihan terhadap orang-orang HSI Sia dengan hati penuh kemarahan karena penyerbuan ini adalah pembalasan dendam mereka terhadap para pendeta jubah merah dan orang-orang HSI Sia. Kakek bertopi lebar bersenjata cambuk yang luar biasa lihainya itu bukan lain adalah Kau Bian Chinjin. Usianya sudah 80 tahun lebih dan dialah satu-satunya tokoh bengkau yang lolos dari kematian. Kau Bian Chinjin adalah Sute, adik seperguruan, ketua bengkau yang tewas, akan tetapi dalam hal kepandaian, kakek ini melebih suhengnya. Sudah bertahun-tahun ia mengundurkan diri dari bengkau dan bertapa di puncak Galiang San. Pada beberapa hari yang lalu, selagi Kau Bian Chinjin bercakap-cakap dengan dua orang kakek yang menjadi tamunya, datang seorang anggota bengkau yang sambil menangis melaporkan tentang malapetaka yang menimpa bengkau. Tentu saja Kau Bian Chinjin menjadi marah sekali. Dua orang kakek yang menjadi tamunya itu juga menawarkan tenaga bantuan mereka. Mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Yang bersenjata pedang dan bertubuh gagah adalah ketua penghuni Ang San Kok di Gunung Heng Tuan, bernama Li Bok Leong. Pembaca Cinta Bernoda Darah tentu masih ingat akan nama ini, nama seorang pemuda yang mencinta Lin Lin atau Putri Alina akan tetapi tidak terbalas sehingga ia mengasingkan diri dan tetap tinggal membujang sampai tua sambil memperdalam ilmu selatnya. Ada pun kakek kedua yang kurus berjenggot panjang dan amat lihai kaki tangannya itu adalah seorang sahabat baiknya yang tinggal di Ang San Kok, bernama Ong Tuan Leong. Demikianlah, dengan disertai bantuan dua orang sahabat yang menjadi tamunya, Kau Bian Chinjin bergegas turun gunung, mengumpulkan para anggota Bengkau sejumlah 4-500 orang kemudian mengadakan penyerbuan kelembah Nuk Yang di Kau Li Kung San. Kebetulan sekali di lareng gunung itu Kau Bian Chinjin berjumpa dengan Siang Kui dan Siang Hui yang malam itu dibebaskan karena pertolongan Tiang Leong. Dengan cepat dan singkat dua orang gadis ini menceritakan pengalamannya, tentang Tiang Leong dan tentang adiknya yang masih tertawan. Penyerbuan dilanjutkan dengan cepat dan begitu tiba di markas Bowe Wilek Chowosu, terjadilah perang yang hebat dan berat sebelah. Biarpun para hosyo jubah merah rata-rata memiliki kepandayan tinggi, namun jumlah orang-orang Bengkau yang menyerbu terlalu banyak. Apalagi di sebelah depan dipimpin oleh tiga orang kakek yang demikian liai, terutama sekali yang bercaping dan bersenjata cambuk, amat mengerikan. Dengan cepat dan mudahnya, Kau Bian Chinjin yang diikuti oleh Li Bok Leong, Ong Toan Leong, dan kedua orang gadis cucunya itu menyerbu terus sampai kebangunan terbesar yang menjadi tempat kediaman Bowe Wilek Chowosu. Lecutan cambuk Kau Bian Chinjin menghancurkan pintu kamar Bowe Wilek Chowosu dan mereka menyerbu ke dalam. Akan tetapi kamar itu kosong. Tidak tampak Bowe Wilek Chowosu maupun siang emosin ini. Juga tidak tampak Ki Yang Leong maupun Kam Hon Ki. Kedua orang gadis yang pernah menjadi tawanan di tempat ini segera menjadi penunjuk jalan, menggeledah dan mencari di seluruh bangunan yang berada di situ, namun sia-sia saja. Dua orang musuh besar yang menjadi biang kela di penghancuran Bengkau, dua orang tawanan yang hendak mereka tolong, tak tampak bayangannya. Mereka mengamuk dan membunuh semua pelayan dan orang-orang Hs-sia. Ketika mereka keluar lagi, ternyata orang kecil itu sudah selesai. Di mana-mana bertumpuk mayak orang-orang Hs-sia dan ada juga beberapa korban orang-orang Bengkau, tetapi ketika diperiksa, hanya terdapat tujuh orang mayat pendekta jubah merah. Ternyata bahwa semua orang haesih sia yang bertugas di situ, sejumlah kurang lebih seratus orang tewas Akan tetapi para hosyo jubah merah agaknya sebagian besar melarikan diri dan sudah terang bahwa Bawilek Chowisoo dan Siang Emowusinni juga melarikan diri Yang menyusahkan hati Kaubian Chinjin terutama sekali Siang Kui dan Siang Hui adalah lenyapnya Tiang Liong dan Kam Honki Kemanakah perginya dua orang tawanan itu? Ketika tadi mendengar laporan tentang penyerbuan orang-orang Bengkau dan melihat sekelebatan bahwa jumlah penyerbu jauh lebih besar Siang Emowusinni sudah menyambar tubuh Honki dan lari secepat terbang melalui belakang bangunan, turun gunung melalui jurusan lain Dia seorang cerdik, tidak mau kehilangan Honki dan tidak mau pula mempertaruhkan nyawanya menghadapi penyerbuan orang-orang Bengkau yang kini jauh lebih kuat Bawilek Chowisoo juga bukan seorang bodoh Ia memang menerjang keluar dan merobohkan beberapa orang penyerbu Akan tetapi melihat dari jauh akan kelihayan tiga orang kakek yang mengamuk dan melihat pula betapa banyaknya orang-orang Bengkau yang menyerbu Diam-diam ia memberi tanda rahasia kepada para muridnya untuk melarikan diri Sebagai perisai, mereka meninggalkan orang-orang haesih sia yang memang bodoh akan tetapi penuh keberanian itu Bawilek Chowisoo teringat akan Tiang Leong yang tadi masih duduk bersilah di dalam kamarnya Hatinya bimbang Pemuda itu sudah mengetahui rahasia pergerakannya Bagaimana kalau mengkhianatinya? Di samping kebimbangan ini, ia pun merasa betapa pentingnya bantuan pemuda itu Akan tetapi ketika ia memasuki kamarnya, Tiang Leong sudah tidak ada lagi di situ Ia yakin benar pihak musuh belum ada yang menyerbu kamarnya Siang Emuusin ini memang sudah pergi membawa lari Honki Akan tetapi tadi Tiang Leong masih duduk bersilah di situ Kemanakah perginya pemuda itu? Karena keadaan sudah hamat mendesak dan melihat betapa murid-muridnya sudah tersebar melarikan diri Bawilek Chowisoo juga berkelebat pergi turun gunung dari sebelah belakang Kini setelah perang selesai, tinggallah kau bian cinjin berulang kali menghela nafas panjang Alangkah menyesal hatinya bahwa ia terpaksa harus membunuh begitu banyak manusia Padahal selama bertahun-tahun ia hidup aman di pertapaan Namun, betapa mungkin ia tinggal diam saja mendengar pimpinan bian kau terbasmi? Di sampingnya, Siang Kui dan Siang Hui menangis karena dua orang ini mengkhawatirkan nasib adik mereka Kam Honki Setelah mencari dengan sia-sia, akhirnya mereka turun dari gunung itu dengan hati gelisah Kemenangan mereka itu tidak memuaskan hati karena yang hendak mereka tolong terutama Honki lenyap dilarikan musuh Kamar itu amat terang dan hawanya bersih sejuk karena jendela dan pintunya terbuka lebar menerima masuknya hawa dan sinar matahari pagi Hawa pegunungan amat sejuk memasuki ruangan Ye U Siang Kui yang rebah telentang di atas depan mengeluh perlahan, lalu mengerang kesakitan Tujuh belas bagian tubuhnya telah ditusuk jarum emas dan peak oleh kakek kurus yang melarikannya dari dalam kerangkeng Dan baru saja jarum-jarum itu dicabut kembali Aduh, ia menggerak-gerakan pelupuk matu dan kaki tangannya yang lemas Siang Kui, syukur kau telah tertolong Siang Kui membuka matanya dan pandang matanya bertemu dengan wajah Ayu, wajah Kawe Ilan Gadis ini dengan senyum lebar dan wajah berseri saking girangnya melihat Siang Kui tertolong nyawanya, memegang sebuah cangkir, lalu mendekatinya Siang Kui, kau minumlah obat ini Kawe Ilan, bagaimana kita bisa berada di sini? Bukankah kita berdua tertawan saking herannya Siang Kui memegang tangan Kawe Ilan, menahannya meminumkan obat Kawe Ilan tertawa Tiga hari tiga malam kau pingsan terus, ku sangka mati Kau minum dulu ini baru bicara, tanpa menanti jawabannya membawa cangkir itu ke bibir Siang Kui yang terpaksa meminum obat yang pahit dan harum itu Kawe Ilan, bagaimana? Kus, kau tertolong Song Yok Sanjin, orang gunung ahli obat si Song, dan puterinya, Enci Goat yang cantik manis berkata demikian Kawe Ilan menudingkan telunjuknya ke sebelah kiri di pan Siang Kui cepat menoleh Barulah tampak olehnya seorang kakek kurus berjenggot jarang sedang memeriksa sesuatu dalam dua tabung kaca dan seorang gadis yang cantik manis bergelung tinggi berada di depan kakek itu Hem, tak salah dugaanku Racun peluru bintang itu adalah racun jamur laut yang terdapat di selatan Ah, sungguh keji orang-orang Tian Liong Pang Tentu mendapat racun ini dari datuk mereka, Xiao Bin Lomo Biarpun racun ini ganas, namun pemunahnya tidak sukar Jalan darahnya telah kututup, racun tidak menjalar Goat Ji, anak Goat, kau ambillah batu penghisap dan bubukan biji delima putih Setelah gadis cantik itu pergi untuk melakukan perintah ayahnya Kakek itu membalikan tubuhnya dan membuang darah dalam kedua tabung itu keluar pintu Lalu menaruh tabung ke dalam jambangan air yang berada di sudut Barulah ia menghampiri depan dan bertanya ramah Xiao Pangcu, ketua, sudah sadar? Syukurlah Xiang Ki cepat melompat turun dari pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil berkata Lo Chiang Puang, orang tua gagah, adalah penyelamat nyawa kami berdua orang muda Harap jangan bersungkan kepada saya Terimalah hormat dan terima kasih saya Yeu Xiang Ki Kakek itu tertawa sambil berdongak ke atas, mengelus jenggotnya yang jarang Hahaha Pangcu muda dari Hong Sim Kai Pang benar-benar tidak mengecewakan menjadi putra sahabatku Yeu Kang Tiang Lo Jangan banyak kesungkan, kita di antara orang sendiri Bangkitlah sambil berkata demikian Kakek itu mengangkat bangun Yeu Xiang Ki dan pemuda ini mendapat kenyataan betapa di balik telapak tangan yang halus itu tersembunyi tenaga yang amat kuat sehingga ia menjadi amat kagum dan segera bangkit berdiri Lo Chiang Puang mengenal mendiang ayah saya sebagai sahabat, sungguh merupakan kehormatan dan kebahagiaan besar bagi saya Katanya, akan tetapi tiba-tiba Xiang Ki memejamkan kedua macu karena kepalanya terasa pening Siaw Pangcu harap rebahan dulu karena racun masih belum lenyap dari tubuhmu, kata ahli pengobatan itu Tanpa diperintah kedua kalinya, juga karena Kwe Ilan memegang dan mendorong pundaknya, pemuda itu kembali merebahkan diri telentang di atas depan Gadis cantik berambut hitam panjang yang disanggul tinggi itu muncul dengan langkah kakinya yang ringan, membawa obat dan batu penghisap yang tadi diminta ayahnya Kakek itu menerima obat dari tangan putrinya, kemudian berkata kepada Kwe Ilan dan putrinya itu Kalian keluarlah dulu dari kamar ini karena aku akan menyedot hawa beracun dari luka-lukanya Sengguat, gadis cantik itu menggandeng lengan Kwe Ilan dan ditariknya gadis itu keluar Kwe Ilan menurut saja karena memang ia ingin bicara dengan gadis ini yang mempunyai jarum-jarum hijau persis senjata rahasianya Setelah dua orang gadis itu keluar, Song Hai yang berjuluk Yok Sanjin itu lalu menggulung kedua lengan jubahnya Kemudian mulai menanggalkan pakaian Ye Usyang Ki Luka-luka karena senjata rahasia peluru bintang dari tokoh-tokoh Tian Leong Pang itu tampak kebiruan, bahkan ada yang sudah menghitam Dengan tangan kanannya kakek itu memegang batu penghisap, sebuah batu yang berwarna putih dan banyak lubang-lubang kecil Seperti batu bintang yang terdapat di dasar laut Kemudian tangan kirinya dengan jari-jari yang panjang halus itu memijit di sekitar luka sambil menekan batu itu pada lukanya Ye Usyang Ki meringis kesakitan, akan tetapi pemuda ini lalu menggigit bibir menahan rasa nyeri sehingga tidak sedikitpun keluhan keluar dari mulutnya Hanya keringat yang besar-besar berkumpul di dahinya Tak lama kemudian batu yang berwarna putih itu menjadi hijau lalu hitam Kakek itu menunda pekerjaannya menghisap hawa beracu lalu memasukkan batu yang menghitam itu ke dalam air yang sudah dicampuri obat Seketika warna hitam itu luntur, batu menjadi putih kembali akan tetapi airnya yang berubah agak kehitaman seperti dimasuki tinta bak Lalu penghisapan itu dilakukan lagi pada semua luka sampai luka-luka itu kelihatan merah Usaha pembersihan hawa beracun ini amat nyeri, perih dan seperti ditusuk-tusuk rasanya, dan baru selesai setelah satu jam lebih Barulah kakek itu membantu Siang Ki mengenakan pakaiannya kembali Aman sudah Tinggal minum obat ini dan dalam beberapa hari lagi Siang Pangcu akan pulih kembali kesehatannya seperti biasa Kakek itu lalu menuangkan obat bubuk delima putih, ditaburkan pada luka dan terasalah oleh Siang Ki Betapa keperihan dan kenyerian pada luka-lukanya lenyap seketika, terganti oleh rasa dingin dan menyenangkan Tanpa disadarinya, ia sudah memejamkan mat menarik napas lega dan pulas seketika Kakek itu tersenyum, lalu mencuci kedua tangannya dan duduk di atas bangku dekat pembaringan Sementara itu, setelah berada di luar pondok kecil itu, Kowe Ilan segera menangkap tangan Song Goat dan berkata Cici yang baik, hampir mati aku menahan sabar untuk mendengar semua keteranganmu Hayo lekas ceritakan, pertama-tama, mengapa kau menggunakan jarum-jarum hijauku untuk membunuhi para hosyo itu, kemudian menggunakan juga ketika kau menolong kami Dari mana kau mendapatkan jarum-jarum hijau itu? Senggoa tersenyum dan dua buah lekuk kecil muncul di sepasang pipinya dekat mulut sehingga ia tampak manis sekali Adik yang baik, bukankah engkau yang berjuluk mutiara hitam? Kenapa kau tak dapat menebak sendiri? Hai hai, eh, jangan jual mahal, enci yang baik Lekas ceritakan, kalau tidak Hem, anak ganas, kalau tidak ku ceritakan kepadamu apakah kau akan memaksaku dengan pedangmu yang lihai Song Goat yang ternyata pandai berkelakar itu menggoda, sepasang matanya disipitkan ketika mengerling Aih, kalau tidak mau, ku cubit pipimu yang manis ini Kowe Ilan tertawa dan mengancam dengan jari-jari tangannya yang kecil Aduh, ampun, kau anak ganas Song Goat tertawa, menutupi kedua pipinya Mari kita duduk di sana dan kau dengarkan ceritaku Dua orang gadis remaja yang cantik jelita itu lalu duduk di atas batu-batu besar tidak jauh dari pondok itu Song Goat mengeluarkan dua buah kantong dari saku bajunya Kau lihat ini, yang sekantong terisi jarum-jarum biasa, dan kantong kedua terisi jarum-jarum hijau beracun Jangan kira bahwa aku mencuri jarum-jarumu, adik Kowe Ilan Kau tentu mengerti bahwa ayahku adalah seorang yang ahli dalam hal segala macam racun Dan agaknya secara kebetulan saja jarum-jarum kita menggunakan racun hijau yang sama Akan tetapi ada perbedaannya di antara kita Apa bedanya? Kau selalu menggunakan jarum hijau beracun, akan tetapi aku hanya menggunakan jarum biasa tanpa racun, kecuali kalau harus merobohkan orang jahat yang patut dibunuh Seperti yang kau lakukan kepada Hwasyo Hwasyo dalam kuil itu? Kau mau bilang bahwa pendeta-pendeta itu adalah orang-orang jahat Kowe Ilan mengejek Lebih jahat daripada penjahat biasa, adik manis Penjahat biasa memang penjahat, akan tetapi penjahat-penjahat keji itu berkedok di balik agama Buddha yang suci, benar-benar menjemukan sekali Apakah kau belum dapat menduga bahwa mereka itu adalah sekutu orang-orang Tianlong Pang dan perampok-perampok di bawah pengaruh Xiaobin Lomo? Apakah kau tidak tahu bahwa kedatangan orang-orang Tianlong Pang yang menginap di rumah mereka itu mengorbankan belasan orang gadis baik-baik yang mereka tangkap untuk disuguhkan kepada orang-orang Tianlong Pang? Kebetulan ayah dan aku tahu akan hal ini, maka kami turun tangan membunuh mereka membebaskan gadis-gadis itu Para tamu, orang-orang Tianlong Pang itu, segera bubar melarikan diri Karena sepak terjangmu bersama, eh, Pangcu itu, ayah mengajak aku diam-diam mengikuti karena khawatir kalau-kalau kalian terjebak oleh orang-orang Tianlong Pang yang lihai dan curang Dugaan ayah ternyata terbukti Kami tak dapat segera turun tangan karena tidaklah mudah mebebaskan kalian dari tangan 12 orang tokoh Tianlong Pang itu Apalagi setelah ternyata mereka itu berkumpul dengan Xiaobin Lomo si iblis tua Tiba-tiba KW Ilan meloncat bangun, diikuti Song Goat yang pendengarannya masih kalah tajam oleh mutiara hitam Dua orang gadis ini membalikan tubuh sambil mencabut pedang dan di depannya telah berdiri seorang kakek yang tertawa-tawa Kakek kurus yang bukan lain adalah Xiaobin Lomo Hahaha, bocah manis, ini aku si iblis tua sudah datang Jadi engkau kah yang telah berani main-main dan menculik tawananku? Hahaha, bagus sekali Bolek Chow Wisu tentu akan senang hatinya mendapat tambahan hadiah seorang darah lagi secantik engkau Mari, kalian ikut bersamaku sambil berkata demikian Xiaobin Lomo menerjang maju Dua lengannya bergerak aneh hendak mencengkeram dua orang gadis itu Xiaobin Lomo iblis tua Rasakan pembalasanku Kawe Ilan sudah berseru keras dan marah sekali Pedang siang bok kiam di tangannya berubah menjadi sinar hijau bergulung panjang membabat kedua lengan kakek itu Ayah Xiaobin Lomo mengeluarkan seruan panjang saking kagetnya dan cepat menarik kembali kedua lengannya Ia tadi terlalu memandang rendah kepada dua orang gadis itu Apalagi Kawe Ilan yang pernah tertawan oleh Cap Ji Liong dari Tian Liong Pang, anak buahnya Tak disangkanya gadis ini dapat menyambutnya sehebat itu Dan ia maklum bahwa gadis remaja yang galak ini ternyata benar-benar liai dan hebat ilmu pedangnya Sesuai dengan kegalakannya ketika memaki-maki di dalam kerangkeng Baru sekarang ia mengerti mengapa orang-orangnya menawan gadis ini di dalam kerangkeng dan menjaganya ketat Kiranya gadis ini benar-benar amat berbahaya Senggoa juga membantu Kawe Ilan menggerakkan pedangnya Biarpun gadis putri ahli obat ini tidak seganas dan sehebat Kawe Ilan ilmu pedangnya Namun juga termasuk seorang muda yang berilmu tinggi Hahaha, memang Bolek Chowisoo bernasib baik Hahaha, kiranya selama hidup dalam petualangannya dengan wanita Belum pernah ia mendapatkan dua orang gadis cantik yang begini lihai Biarpun maklum bahwa dua orang gadis lawannya bukan lawan luna Namun Syao bin Loma sebagai seorang tokoh besar dunia perselatan tentu saja tidak menjadi gentar Sehabis tertawa lebar, ia lalu menerjang maju dengan kedua tangan kosong menghadapi dua orang lawannya yang bersenjata pedang Dan Kawe Ilan mengeluarkan seruan tertahan Hebat memang kakek kurus ini Gerakannya demikian aneh dan ringan sehingga setiap kali pedangnya hendak mengenai sasaran Bagian tubuh kakek itu seperti terdorong lebih dulu dan selalu dapat mengelak Bahkan beberapa kali gagang pedangnya hampir kena dirampas Saking marahnya, Kawe Ilan lalu berseru nyaring dan pedangnya kini mainkan ilmu pedang yang tiada keduanya dalam soal keandahan di dunia ini Syao bin Loma yang memandang rendah ilmu pedang Song Goat karena segera mengenal ilmu pedang gadis ini yang bersumber pada ilmu pedang Kunlun Pai Kini terbelalak heran menghadapi ilmu pedang yang dimainkan Kawe Ilan Dalam gerakan ilmu pedang ini ia mengenal jurus-jurus campuran yang mirip ilmu pedang dari Hoasan Pai Tusukan-tusukan jalan darah seperti ilmu silat Syauling, pengerahan tenaga berdasarkan ilmu dari Godisan Repot juga untuk sementara kakek ini menghadapi ilmu pedang Kawe Ilan Akan tetapi oleh karena tingkatnya memang jauh lebih tinggi dan ia sudah memiliki pengalaman banyak dalam pertempuran Segera ia dapat menyesuaikan diri dan kini ia malah berhasil mengirim tendangan ke arah tangan Song Goat yang memegang pedang Pedang gadis itu terlepas dan ia sendiri terhuyung Hahaha Syaul bin Loma sambil tertawa-tawa melesat dari depan Kawe Ilan ke dekat Song Goat untuk merobohkan gadis ini Akan tetapi tiba-tiba ia terdorong oleh hawa pukulan dari belakang yang membuatnya terhuyung-huyung dan berseru heran dan kaget Sebagai seorang ahli, Syaul bin Loma mengerti betapa hebatnya hawa pukulan itu Maka cepat ia menggulingkan dirinya sambil mengerahkan hawa sakti dan akibat pukulan jarak jauh itu dapat dipunahkan Ia selamat dari bahaya akan tetapi mengalami malu karena ternyata ia hampir celaka dalam tangan seorang gadis remaja Hanya karena pukulan jarak jauh tangan kiri Kawe Ilan Ia tidak tahu bahwa gadis itu di samping ilmu pedannya yang luar biasa Juga menguasai ilmu pukulan siang-truk ciang, tangan racun wangi Senggoat yang tidak terluka mendapat kesempatan untuk mengambil pedannya kembali Dan kini ia sudah maju lagi membantu Kawe Ilan yang sudah menerjang kakek Lui Hei itu Namun kini Xiao Bin Lomo sudah bersikap hati-hati sekali dan gerakan yang aneh dari kedua lengannya membuat Kawe Ilan dan Senggoat menjadi pening Lebih celaka lagi, dua orang gadis itu melihat betapa kini bermunculan dua belas orang yang bukan lain adalah Tai Lek Kawe Ima Kiu Ketua Tian Leong Pang bersama sebelas orang adik seperguruannya Akan tetapi Cap Ji Leong ini hanya berdiri di pinggir menonton Tidak berani bergerak mengganggu datuk mereka yang yang sedang mempermainkan dua orang gadis remaja itu Pada saat itu, dari dalam pondok melompat keluar Yok Sanjin Song Hai si ahli obat Ia sudah memegang sebatang pedang Melihat betapa Kawe Ilan dan Senggoat terdesak hebat dan mengenal kakek kurus itu, ia berseru Xiao Bin Lomo, tidak malu engkau melawan anak-anak Xiao Bin Lomo menoleh dan tertawa Hahaha, kiranya tukang obat Song yang berada di sini Ah, kiranya gadis ini anakmu? Haha, majulah kau sekalian, dikeroyok tiga pun aku tidak takut Akan tetapi, dua belas orang Cap Ji Leong sudah maju pula menghadang kakek ahli obat itu yang segera mengurungnya dengan senjata di tangan Melihat ini, Song Hai segera memasang kuda-kuda dan bersikap waspada karena dapat menduga bahwa dua belas orang tokoh Tian Leong Pang ini tentulah bukan orang-orang lemah Hahaha, Song Hai tukang obat, sebelum main-main dengan aku, kau rasakanlah dulu kelihayan anak buahku Keucapan Xiao Bin Lomo ini merupakan perintah bagi Cap Ji Leong dan lenghaplah keraguan mereka Segera mereka menerjang maju secara teratur, mengurung kakek tukang obat itu dengan barisan yang terkenal kuat Kwe Ilan menggigit bibir dan mengeluarkan semua kepandainya Betapapun juga kakek itu terlampau kuat untuknya Biarpun ia dibantu Song Goat yang juga lihat ilmu pedangnya Namun tetap saja dua orang gadis ini terdesak hebat dan akhirnya terhuyung oleh bayangan kedua tangan Xiao Bin Lomo yang seolah-olah berubah menjadi puluhan banyaknya Song Goat yang lebih dulu merasa pening dan sebuah tamparan membuat ia terhuyung ke belakang kembali terlepas dari tangan Tamparan yang mengenai pundak kanan itu membuat tangan kanannya serasa lumpuh Kwe Ilan berseru marah dan menusup pinggang lawan yang sedang miring tubuhnya Xiao Bin Lomo terkekeh dan berjungkir balik, kemudian menyambut pukulan tangan kiri Kwe Ilan dengan tangkisan tangan kanan Plak Xiao Bin Lomo terhuyung mundur, akan tetapi Kwe Ilan harus berjungkir balik beberapa kali untuk mencegah terguling Ketika gadis ini sudah berdiri lagi, ia diserang secara bertubi-tubi di antara suara ketawa lawannya Ia berusaha untuk membalas, namun karena sudah terdesak dan kalah dulu, ia tidak mendapat kesempatan dan hanya dapat mengelak dan menggerakkan pedang membabat tangan yang hendak menangkap dan menotoknya Pada saat Kwe Ilan terdesak hebat, tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi yang tidak hanya mengejutkan hati Xiao Bin Lomo, akan tetapi juga amat mengagetkan Song Hai dan 12 orang pengeroyuknya Lengking yang menggetarkan jantung dan menulikan telinga itu seketika membuat mereka semua menghentikan pertandingan dan Kwe Ilan menjadi girang sekali ketika menoleh ke arah datangnya suara melengking yang tentu saja ia kenal baik ini Bagaikan bayangan setan, tiba-tiba saja di situ sudah berdiri seorang wanita bertubuh ramping berpakaian serba putih dan mukanya dikerudungi sutra jarang seperti rajut berwarna hitam Kam Sian Eng Guru Kwe Ilan Xiao Bin Lomo, kau berani menyerang muridku, berarti engkau tidak memandang macu kepadaku Xiao Bin Lomo mengenal wanita ini dan tertawa, akan tetapi suara ketawanya canggung karena hatinya merasa tidak enak Eh, Sian Toa Nio, nyonya Sian, jadi gadis yang ganas dan liai ini muridmu Pantas begitu hebat, aku tidak tahu bahwa dia muridmu, Sian Toa Nio karena dia pun tidak mengatakan apa-apa kepadaku Sekarang kau tahu Xiao Bin Lomo, apakah kau masih akan melanjutkan pertempuran tanya Kamsian Eng, suaranya kaku Hahaha, tentu saja aku tidak mau mengganggu keponakan sendiri Bolek Chow Wisu akan cukup puas kalau aku membawa nona putri tukang obat ini Hayo engkau ikut bersamaku sambil berkata demikian, tubuh kakek kurus ini melesat ke depan, ke arah Song Goat Untuk menyambar tubuh gadis ini yang tentu saja sama sekali bukan lawan Xiao Bin Lomo Akan tetapi tiba-tiba sinar hijau berkelebat dan kakek itu harus menarik kembali kedua tangannya Karena Kawe Ilan telah membabat ke arah kedua tangan yang hendak menerkam Song Goat itu Kini gadis ini dengan pedang di tangan berdiri menghadang di depan Song Goat Sikapnya menantang, matanya mendelik marah Hahaha, keponakanku yang baik, apakah kau hendak menantang aku? Sian To'anyo apakah begini kau mengajar muridmu? Kawe Ilan, mundur kau Mau apa kau mencampuri urusan orang lain? Sejak kapan kau begini usil dan lancang kam Sian Eng membentak Suaranya dingin seperti suara dari lubang kubur membuat Cap Ji Leong yang terkenal gagah sekalipun menggigil dan merasa seram Bibi, aku tidak suka mencampuri urusan orang lain Akan tetapi Enci Goat ini dan ayahnya, Seng Locian Pual, telah menyelamatkannya waku ketika aku menjadi tawanan tua bangka iblis ini Ia menuding ke arah Siaw Bin Lomo Bagaimana mungkin aku sekarang membiarkan iblis tua ini mencelakai Enci Goat? Kam Sian Eng adalah seorang yang memiliki watak aneh sekali karena memang jiwanya sakit, ingatannya terganggu oleh peristiwa hebat di waktu mudanya Ia tidak mengenal budi, tidak mengenal apa itu baik atau jahat, namun terhadap diri Kawe Ilan ada perasaan kasih sayang di hatinya Maka melihat sikap dan mendengar pembelaan Kawe Ilan, ia menarik napas panjang dan menoleh kepada Siaw Bin Lomo, berkata singkat Lomo, pergilah Tidak ada urusan apa-apa lagi di sini Setahun kemudian kelab kita bertemu kembali Siaw Bin Lomo tertawa masam Ia menjadi serba salah Ia tidak takut kepada Kam Sian Eng, akan tetapi juga tidak menghendaki nama Butek Girl Sian menjadi pecah hanya karena urusan seorang gadis Selain itu, juga otaknya yang cerdik bekerja cepat Kalau terjadi pertempuran karena ia kukuh, pihaknya tentu rugi Dia sendiri melawan Sian Toanyo ini masih merupakan keadaan setengah-setengah, belum tentu siapa yang akan menang atau kalah Akan tetapi, dua belas orang cap jililong itu kalau harus menghadapi kakek tukang obat song bersama puternya dan si mutiara hitam, agaknya akan terancam bahaya kewansuran Maka ia lalu tertawa dan agar jangan terlalu kehilangan muka ia berkata Ha 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 ha, melihat muka Sian Toanyo yang menjadi saudaraku sendiri, tentu saja aku tidak akan meributkan soal seorang gadis Hanya sayang sekali, saudaraku yang menjadi seorang di antara Butek Girl Sian, ternyata harus tunduk kepada muridnya Ha ha ha, hayo, kita pergi ia berseru kepada cap jililong yang tanpa banyak cakap tidak berani membantah dan segera mengikuti datuk mereka pergi dari dalam hutan Biarpun perangainya aneh dan otaknya tidak waras, namun Kam Sian Eng adalah seorang wanita yang memiliki wata angkuh dan tinggi hati Oleh karena itu, ejekan yang keluar dari mulut Siaubin Lomo tadi sedikit banyak telah meracuni hatinya, membuat keningnya berkerut dan sepasang matanya mengeluarkan sinar dingin menakutkan Melihat betapa sepasang metus Sian Eng memandangnya seperti itu, tahulah K.W. Ilan bahwa gurunya atau bibinya ini sedang marah sekali Maka ia menjadi khawatir dan bersikap waspada Pada saat itu nampak bayangan berkelebat keluar dari pondok Ternyata dia adalah Ye U Siang Ki yang sudah sembuh, hanya belum pulih tenaganya Namun karena tadi ia terbangun dari tidurnya dan mendengar suara melengking nyaring, ia segera mengerahkan tenaga, menyambar tongkat dan setelah tubuhnya tidak begitu lemah lagi Kini ia meloncat keluar, siap membantu Song Hai dan putrinya, terutama sekali K.W. Ilan jika ada bahaya mengancam Ketika ia melihat mereka itu berhadapan dengan seorang wanita yang memakai kerudung, yang sikapnya aneh, yang matanya menyinarkan keseraman yang mengerikan Ia meloncat dan sudah berada di samping K.W. Ilan Gerakannya tidaklah sekuat biasa, namun pemuda ini tidak kehilangan kelincahannya Siapa jembel ini suara kamsian yang dingin sekali, membuat siang ki meremang bulu tengkutnya, dan sinar matu yang menyambar ke arah mukanya seperti tangan dingin menyentuh leher Ia bergidik Seng Hai atau Yok San Jin yang semenjak tadi memandang kepada kamsian yang dengan penuh rasa kagum dan heran, segera melangkah maju dan menjura sebagai penghormatan Lalu berkata, K.W. Nio, orang muda ini bukan lain adalah Kai Pang Chu, ketua perkumpulan pengemis dari Kong Sim Kai Pang, putra mendiang Yeu Kang Tiang Lo yang gagah perkasa Sian Eng melirik ke arah kakek berjenggot itu Hatinya senang mendengar dirinya disebut Kong Nio, Nona Tentu saja kakek itu merasa tepat menyebut Nona kepada wanita berkerudung ini karena ia jauh lebih tua dan memang Sian Eng kelihatan masih muda, baik dipandang pada wajah dibalik kerudung itu maupun bentuk tubuh yang langsing padat Akan tetapi kalau hati Sian Eng merasa senang dengan sebutan Kong Nio, ia mengerutkan kening mendengar bahwa pemuda ini adalah ketua Kong Sim Kai Pang, putra Yeu Kang Tiang Lo yang merupakan seorang di antara lawan golongan sesat yang dipimpin Butek Ngo Sian Dia tentu saja tidak mau memusuhi orang-orang seperti Suling Emas, akan tetapi ia sama sekali tidak ada hubungan dengan Yeu Kang Tiang Lo ataupun putranya Maka kalau ia hendak mengumpulkan jasa untuk mengalahkan empat orang yang lain dari Butek Ngo Sian, ia boleh mulai dengan putra Yeu Kang Tiang Lo yang menjadi ketua Kong Sim Kai Pang ini Hem, jembel muda ini ketua Kong Sim Kai Pang? Begini muda menjadi Pang Chu? Hendak kulihat sampai di mana kemampuannya setelah berkata demikian, tiba-tiba tangan kanan Kang Sian Eng bergerak Secepat kilat tangan itu sudah menampar dengan jari tangan terbuka ke arah dada Yeu Siang Ki Bibi Kwe Ilan menjerit, mengenal pukulan itu yang bukan lain adalah Siang Tok Siang Di tangan gurunya, Siang Tok Siang ini hebat bukan main karena ketika berlatih, kalau dia dengan pengerahan tenaga seluruhnya hanya mampu memukul pohon menjadi layu daun-daunnya Adalah gurunya ini sekali pukul membuat pohon itu mati seketika karena hangus sebelah dalamnya Yeu Siang Ki bukanlah seorang muda yang bodoh Dia cukup waspada dan tahu betapa hebat dan berbahayanya pukulan itu yang meniupkan hawa panas dan bau yang wangi Cepat ia mengelap dengan jalan melempar tubuhnya ke belakang Betapapun cepat gerakannya mengelak ini, namun hawa pukulan dari tangan Kamsian yang tetap saja menyerempet pundaknya Membuat tubuh pemuda itu bergulingan akan tetapi ia terbebas daripada bahaya maut Bibir Kamsian yang tersenyum dan makin gelisah hati Kwe Ilan Ia tentu saja mengenal senyum gurunya ini Senyum maut karena senyum ini berarti bahwa gurunya merasa tersinggung dan marah sekali melihat betapa pukulannya dapat dielakan Ia melangkah maju dan kembali tangannya bergerak hendak memukul dengan siang tok ciang yang lebih hebat Bibir, jangan akan tetapi pukulan sudah dilancarkan dan terpaksa Kwe Ilan berkelebat maju sambil mengangkat tangannya menangkis Plak dan tubuh gadis itu bergulingan sampai 5 meter jauhnya Dan ketika ia meloncat bangun, wajahnya agak pucat, akan tetapi tidak terluka Sian Eng sejenak berdiri seperti patung memandang muridnya, sinar matanya makin dingin, senyumnya melebar Bibir, kau tidak boleh membunuh Yeu Siang Ki Dia tidak bersalah apa-apa, mengapa dibunuh? Dia, apamu tanya Sian Eng, suaranya penuh kemarahan yang ditahan-tahan Dia sahabat baikku, bibi Banyak kualami suka duka, kualami bahaya maut di sampingnya, dia pernah menolongku dan Sejak tadi Sian Eng memang sudah merasa kecewa dan marah kepada Kwe Ilan Yaitu ketika ia diejek oleh Xiao Bin Lomo bahwa dia tunduk kepada muridnya Kini kejengkelhan hatinya itu makin menjadi-jadi seperti api disiram minyak oleh perbuatan Kwe Ilan Yang dengan nekat berani menangkis pukulannya dan menghalangi dia turun tangan terhadap Yeu Siang Ki Marah dan kecewa, apalagi melihat betapa tukang obat dan gadisnya memandang dengan muka jelas berpihak kepada Kwe Ilan Watak Sian Eng memang aneh dan ganas, makin ditentang makin ganas dan kini kemarahan hatinya membuat gilanya kumat dan ia tidak peduli atau tidak ingat lagi bahwa Kwe Ilan adalah muridnya, juga keponakannya Ia kini maju mendekati Kwe Ilan dan membentak Setan cilik Berani kau menentang aku? Dua kali kau menghina gurumu sendiri, tahukah kau apa hukumannya untuk itu? Kwe Ilan menjatuhkan dirinya berlutut Ia seorang pemberani, tidak takut mati dan tidak takut melawan siapapun juga Akan tetapi tak mungkin ia mau melawan gurunya yang mendidiknya sejak ia masih kecil Ia pun tahu bahwa sekali gurunya marah seperti ini, biarpun ia melawan juga tidak ada gunanya, lari pun percuma Bibi, kebaikanmu tidak cukup kubalas dengan nyawa Kalau kau menghendaki, aku bersedia menerima hukuman apapun juga, bahkan kematian tidak akan membuat aku menyesal Silakan Sian yang tercengang Dia berwata aneh, keras dan ganas Akan tetapi melihat betapa Kwe Ilan menantang maut dengan sikap sedingin dan setenang ini, ia terkejut juga, terkejut dan kagum Akan tetapi hanya untuk sesaat karena kemarahannya kembali memuncak Kau sudah berani menangkis pukulanku, nah, kau cobalah tangkis ini Tangan kanannya bergerak menyambar ke arah kepala Kwe Ilan yang menunduk Wu-u-ut, prak hancur luluh tongkat di tangan Yeu Siangki ketika ia pergunakan untuk menangkis tangan Siangeng dalam usahanya menolong Kwe Ilan yang terancam bahaya maut Ia sendiri terhuyung ke belakang Akan tetapi pemuda ini sudah melompat maju lagi, membusungkan dada menantang kepada Siangeng Ciampual, tidak semestinya membunuh Kwe Ilan karena dia tidak berdosa Kalau dia menolong saya dianggap salah oleh Ciampual, maka kesalahannya adalah karena saya dan saya bersedia menerima hukumannya Sekali-kali bukan Kwe Ilan yang harus menanggung Kamsianeng tercengang Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pengemis muda ini begini nekat, berani menangkis pukulannya dan melindungi Kwe Ilan Ia makin marah Akan tetapi keheranannya melihat pemelaan pemuda itu kepada muridnya, membuat ia ragu-ragu untuk turun tangan dan sebaliknya ia membentak Mengapa kau membela dia? Dia apamu? Yeu Siangki tersenyum duka dan menggeleng kepalanya Memang bukan apa-apa, Ciampual Akan tetapi saya siap untuk mempertaruhkan nyawa untuknya Terdengar isak tertahan yang keluar dari kerongkongan Songgoat Gadis ini ternyata telah menangis perlahan sambil menutupi mukanya Ayahnya sudah berdiri di sampingnya dan merangkul pundak putrinya Wajah kakek ini pun diliputi kedukaan Hmm, kau, kau mencinta Kwe Ilan? Kwe Ilan sendiri memandang dengan metle, terbelalak Semua orang memandang kepada Siangki dan keadaan di situ hening oleh ketegangan menanti jawaban Siangki yang ditanya secara terus terang oleh wanita berkerudung yang menyeramkan itu Benar, saya mencinta Kwe Ilan dan siap mati untuknya jawab Siangki kemudian dengan suara tenang Kembali Songgoat terisak, kini menangis terseduh-seduh dan meronta dari rangkulan ayahnya Terus melarikan diri sambil menangis Goat Ji, anak Goat Songhai kakek ahli obat itu lalu lari mengejar putrinya setelah ia memandang ke arah Yeu Siangki dengan sinar metu mengandung penyesalan Bibi, apakah Bibi masih berkeras hendak membunuh kami? Silakan Kwe Ilan berkata, nada suaranya marah dan ia menantang dengan nekat sedangkan Yeu Siangki memandang dengan sikap tenang Kamsian Eng ragu-ragu, hmm, kau mencinta Kwe Ilan? Eh, Kwe Ilan, apakah kau juga mencinta pemuda jembel ini orang yang dicinta Kamsian Eng dahulu adalah seorang putra pangeran Maka tentu saja ia memandang rendah kepada Yeu Siangki yang biarpun tampan namun berpakaian jembel Cinta Kwe Ilan menggeleng kepala Aku tidak tahu, aku tidak mencinta siapa-siapa Akan tetapi Siangki amat baik kepadaku dan pernah menolongku Yang sudah jelas, dia adalah sahabat baikku, Bibi Sinar macu kemarahan dibalik kerudung itu berseri sebentar Di sudut benaknya, wanita aneh ini tentu saja tidak ingin mendengar Kwe Ilan mencinta laki-laki lain karena sudah ia harapkan untuk menjadi istri putranya Bagus, biarlah kuampunkannya wajib memuda ini Akan tetapi kau harus segera menyusul Suhengmu Biarpun sejak kecil sering cekcok dengan Sumakyat putra tunggal burunya Akan tetapi karena sejak kecil menjadi teman bermain, Kwe Ilan gembira mendengar ini Di mana adanya Sumasuheng? Di kota Raja Kerajaan Sang Kau lekaslah menyusul ke sana Awas kalau kau tidak berada di sana dalam waktu dua bulan Setelah berkata demikian tubuh wanita berkerudung ini berkelebat dan lenyap dari situ Kwe Ilan dan Siang Kwe I saling pandang Baru saja mereka terlepas dari bahaya maut yang sudah mengancam hebat Siang Ki yang tadinya amat tegang, kini menarik napas panjang Hebat! Gurumu hebat! Katanya dan terasalah kini oleh pemuda itu betapa tubuhnya masih amat lemah Biarpun rasa nyeri sudah hilang Ah, kemana perginya Enci Goat tadi? Siang Ki, kau mengasalah di pondok Biar aku mengejar mereka tanpa menanti jawaban Siang Ki Kwe Ilan lalu melompat jauh dan mengerahkan ginkang dan berlari secepat Larinya Ki Jang memasuki hutan di mana tadi ia melihat Song Goat melarikan diri Kemudian dikejar ayahnya Jauh di dalam hutan, Kwe Ilan mendapatkan kakek Song itu berdiri seperti arca Mukanya pucat dan diliputi awan kedukaan Bahkan ada bintik-bintik air matu di kedua pipinya Seng Lopek, ada apakah? Mana Enci Goat? Kakek itu tidak menjawab Hanya menudingkan telunjuk kanannya ke batang pohon di depannya Kwe Ilan memandang dan ternyata di pohon itu terdapat sehelai sapu tangan sutrap putih yang tertusuk jarum keempat ujungnya dan sapu tangan itu ada tulisannya Agaknya ditulis dengan ranting pohon dengan tinta getah pohon Ayah, biarkan anak merantau Atau melupakan duka Sampai jumpa Eh, apa artinya semua ini, Lopek? Adakah ini sapu tangan Enci Goat? Tulisannya tanya Kwe Ilan yang masih belum mengerti Song Hai mengangguk dan menarik napas panjang Kalau aku mau, tentu saja aku akan dapat mengejarnya sampai tersusul Akan tetapi apa gunanya? Sejak kecil dia berkeras hati Dan dia tulis sampai jumpa Berarti kelaknya akan kembali kepada ayahnya Muka yang tua itu kelihatan berduka sekali Biarlah aku menunggu, menunggu dan mengharap Dan berdoa semoga Tian Yang Maha Adil akan memberi jalan kepada anakku Akan tetapi, mengapa Enci Goat melarikan diri? Mengapa kalian berduka? Tiba-tiba kakek itu membalikan tubuh memandangnya dengan tajam sambil bertanya Suaranya tegas Nona apakah, maaf, apakah kau mencinta Yew Siang Ki? Kwe Ilan melongo dan wajahnya menjadi merah Untung ia teringat bahwa kakek ini telah menolong dia dan Siang Ki Kalau tidak, tentu pertanyaan itu akan dianggapnya kurang ajar Ia hanya terheran mengapa kakek ini bertanya demikian Lebih heran lagi karena baru saja gurunya pun bertanya demikian Aku tidak tahu, Lopek Aku suka kepadanya tentu saja karena dia seorang yang baik Dia seorang sahabatku Akan tetapi cinta Ah, aku sendiri tidak tahu apakah itu cinta Aku rasa aku tidak mencinta siapa-siapa Tiba-tiba wajah kakek itu berseri gembira dan ia memegang tangan Kwe Ilan Ah, alangkah lega dan girang hatiku, Nona Tapi, tapi, ah, apa bedanya? Dia tetap saja mencintamu Kalau begitu mengapa, Lopek? Mengapa pernyataan cinta Siang Ki kepada ku begini mendukakan hati Enci Goat dan kau? Kembali kakek itu menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya Dahulu, ayah pemuda itu adalah sahabat baikku Yeu Kang Tiang Lo pernah melihat Goat Ji di waktu anakku berusia satu tahun dan putranya juga berusia satu tahun Dan pada waktu itu, Yeu Kang Tiang Lo mengikat jodoh antara kami, Goat Ji dan Siang Ki Sudah bertahun-tahun aku membawa anakku merantau, mencari tunangannya Akhirnya kami mendengar bahwa Yeu Siang Ki telah menjadi ketua Hong Sim Kaipang Kami menyusul ke sana akan tetapi dia sudah pergi Kami mengikuti jejaknya terus sampai dapat berjumpa, bahkan menolongnya Akan tetapi tadi pemuda itu menyatakan bahwa dia mencintamu dan tentu saja kau mengerti betapa hancur dan malu rasa hati Goat Ji Ah Kwe Ilan berseru kaget Kasihan sekali Enci Goat Kenapa Siang Ki begitu tidak tahu aturan dan tidak mengenal Budi? Melihat gadis itu kelihatan marah-marah, Song Hai memegang tangannya Jangan kau persalahkan sahabatmu itu, Nona Yeu Pangcu agaknya sama sekali tidak tahu akan tali perjodohan yang ditentukan mendiang ayahnya itu Karena melihat sikapnya yang berbudi, kurasa kalau dia tahu tentu dia tidak akan melakukan hal yang begitu menyakitkan hati Goat Ji Sudahlah, urusan ini tidak perlu dipersoalkan, soal jodoh berada di tangan Tian Manusia tidak berkuasa memaksakan Selamat berpisah, Nona Kakek itu membalikan diri meninggalkan Kwe Ilan Akan tetapi baru saja berjalan beberapa langkah, ia membalik dan berkata Oh ya, tolongkah sampaikan gurumu Kepadanya tadi aku tidak berani bicara karena khawatir menyinggungnya Akan tetapi mengingat engkau, Nona Maka wajib ku beritahukan agar kau sampaikan kepada gurumu Agar dia cepat-cepat menghilangkan semua tenaga sintang Menghentikan latihan dan tidak mengerahkan tenaga lagi agar nyawanya dapat tertolong Hehehe Kenapa, lohe? Dia, telah salah berlatih Aku melihat cahaya maut di wajahnya Tanda bahwa hawa sakti yang terhimpun secara keliru di dalam tubuh meracuni darah dan merusak bagian dalam tubuhnya Dan, dan kau sendiri, Nona Karena kau masih muda dan kau kuat maka belum tampak tanda-tanda itu Hanya mengingat keadaan gurumu Bukan tidak mungkin engkau kelak akan terancam oleh bahaya yang sama Maka lekas kau mencari guru yang sakti dan minta petunjuknya Dalam hal ini, aku sendiri tak dapat memberi petunjuk Ilmu silatku belum setinggi itu Setelah berkata demikian, kakek itu membalikan tubuh dan kali ini ia tidak menengok lagi sampai lenyap di balik pohon-pohon besar Kwe Ilan tergesa-gesa kembali ke pondok Ia melihat Yeu Siangki telah berdiri di luar pondok, agaknya menanti-nanti kedatangannya Begitu melihat munculnya gadis itu, Siangki tersenyum gembira dan berkata Kwe Ilan, kita harus cepat-cepat pergi dari sini Siapa tahu kalau-kalau iblis itu kembali lagi dan Pemuda itu menghentikan kata-katanya karena melihat wajah gadis itu merah sekali Dan sinar matanya seakan-akan dua batang pedang ditodongkan ke ulu hatinya Eh, eh, ada apakah? Kwe Ilan berdiri di depan pemuda itu, tangan kiri bertolak pinggang Lengan kanan diulur ke depan dengan telunjuk ditudingkan hampir menyentuh hidung Yeu Siangki Suaranya ketus ketika kata-katanya keluar menghambur dari bibir yang merah Kau ini seorang yang sangat bocengli Hah, Siangki memandang bengong, benar-benar kaget, heran dan tidak mengerti Mengapa tiada hujan, tiada angin gadis ini marah-marah seperti kilat menyambar-nyambar Mengatakan ia bocengli, tak tahu aturan Kau tidak setia, tidak mengenal budi, dan berhati kejam Kembali Kwe Ilan menyerang dengan hardikannya tanpa mempedulikan keheranan dan kebingungan pemuda itu Ah, ah, semenjak berusia setahun, kau telah ditunangkan dengan Enci Goat oleh mendiang ayahmu Eh, Enci Goat dan ayahnya bertahun-tahun mencarimu, setelah bertemu mereka telah menyelamatkan nyawamu Akan tetapi, apa yang kau lakukan kepadanya Di depan Enci Goat, kau secara bocengli sekali menyatakan bahwa kau mencintaku Oh, ah, huh, bisanya cuma ah eh, oh Laki-laki macam apa kau ini? Tidak setia, tidak mengenal budi, malah menghancurkan hati Enci Goat yang begitu baik Kalau tidak ingat engkau sahabatku, sekarang juga sudah kutusuk dadamu, kukeluarkan hatimu Eh 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 eh, nanti dulu Kwe Ilan Apa artinya semua ini? Tentang tunangan itu, dalam usia setahun, bagaimana pula ini? Sungguh aku tidak mengerti Benar kau tidak mengerti? Kau tidak tahu? Berani kau bersumpah bahwa kau tidak tahu akan ikatan jodoh antara kau dan Enci Goat? Bersumpahlah kalau kau berani menyangkal Sungguh mati aku tidak tahu seujung rambut pun Kalau aku tahu dan menyangkal, biarlah aku disambar geledek Huh, enak saja laki-laki bersumpah Di hari terang seperti ini, tiada hujan, tiada angin, mana mungkin ada geledek Syangki menahan senyum di hatinya yang perih Ah, Kwe Ilan, kau tidak tahu betapa miripnya kau dengan sinar kilat menyambar-nyambar ketika datang-datang marah tiada hujung pangkalnya, indah gemilang seperti kilat, namun amat berbahaya dan sambarannya kini sudah terasanya di jantungnya Sungguh Kwe Ilan Mendiang ayahku tidak pernah bicara sesuatu mengenai hal itu Bagaimana kau bisa tahu akan pertunanganku itu? Siapa yang memberitahu kepadamu? Melihat sinar mata pemuda itu, Kwe Ilan percaya bahwa memang benar Syangki belum tahu akan tali perjodohan yang mengikatnya Maka dengan suara yang lebih sabar ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Song Hai dan tentang cerita kakek itu Karena mendiang ayahmu sendiri yang menentukan ikatan jodoh, tentu saja sejak kecil Enci Goat sudah menganggap dirinya calon istrimu Demikian pula Song Lopek tidak memandang lain pemuda karena menganggapkah sebagai calon mantu Ah, akan tetapi mengapa mereka tidak mau memberitahu kepadaku? Sungguh mati, Kwe Ilan Andai kata aku tahu, betapapun hancur hatiku, kiranya aku tidak akan begitu keji untuk menyatakan cinta kasihku kepadamu di depan mereka Aduh, Kwe Ilan, aku menjadi bingung sekali, aku menjadi malu kepada mereka Katakanlah, Kwe Ilan, engkau yang sudah tahu rahasia hatiku, engkau satu-satunya wanita yang pernah ku cinta Apakah yang harus ku lakukan sekarang dengan lemah Syangki menjatuhkan diri, duduk di atas tanah dengan wajah muram? Betapapun juga, di dalam hatinya Kwe Ilan amat suka kepada pemuda yang ia tahu amat baik ini Agaknya tidak akan sukar baginya untuk memperdalam rasa suka ini menjadi rasa cinta, kalau saja dia diberi waktu dan kesempatan Akan tetapi pengertian bahwa pemuda ini adalah hak milik Song Goat, tentu saja menghapus semua bibit-bibit cinta dari hatinya Ia merasa kasehan, lalu duduk pula di atas tanah, menyentuh lengan pemuda itu sambil berkata, suaranya halus Syangki, kemana perginya sifat gagahmu? Mungkinkah seorang pendekar muda seperti engkau, seorang ketua Hong Sim Kaipang, menjadi begini lemah hanya oleh urusan yang menyangkut perasaanmu sendiri? Hayo usirlah semua kebingungan dan kedukaanmu Lihat baik-baik, Syangki, aku tidak mencintamu, aku tidak mungkin bisa cinta kepadamu, kecuali sebagai seorang adik Seorang gagah seperti engkau sudah sepatutnya menjunjung tinggi nama ayahmu dan memenuhi janji ayahmu Juga harus kau jaga masa depan Enci Goat yang tentu saja selamanya tidak akan sudi menikah dengan orang lain karena sejak kecil sudah merasa menjadi jodohmu Sekarang Enci Goat melarikan diri dalam keadaan duka dan merana Kewajiban mula untuk mencarinya dan menyambung kembali ikatan yang kau putus tanpa kau ketahui Kemana, aku harus mencarinya? Entahlah, aku sendiri akan pergi ke kota raja, memenuhi pesan bibisian Aku sedang mencari paman suling emas Apakah kau tidak jadi pergi ke hitam? Tentu jadi nanti, setelah selesai urusanku memenuhi pesan bibisian di kota raja Kalau begitu, kita dapat melakukan perjalanan bersama Kewi Ilan memandang pemuda itu dengan kening berkerut karena melihat seri gembira pada wajah itu Yeu Syangki Masih belum sadarkah engkau dari lamunanmu yang kosong? Engkau adalah calon suami Enci Goat Jangan kau harap untuk aku, aku Syangki tersenyum duka dan menggeleng kepala Betapapun perihatiku, aku harus membenarkan pendapatmu dan aku tidak akan bertindak bodoh menurutkan hati dan perasaan Kewi Ilan Tidak, aku hanya ingin melakukan perjalanan bersamamu Pertama karena dengan demikian kita akan lebih kuat menghadapi musuh-musuh yang lihai Kedua, kalau sampai kita dapat berjumpa dengan Nona Goat Hanya engkau lah yang dapat menolongku untuk menerangkannya tentang Eh, tentang kebodohanku Kalau bukan kau yang menjelaskannya Tentu ia tidak percaya kepadaku Kewi Ilan berpikir sebentar lalu mengangguk Alasanmu memang kuat Baiklah, kita melakukan perjalanan bersama Akan tetapi, awas dan ingat, aku hanya seorang sahabat dan kita saling mencinta seperti kakak beradik Kemudian Syangki menarik napas panjang melepaskan kedukaan hatinya Sejak detik ini kau sudah kuanggap seorang gimoi, adik angkat karena ikatan budi Baiklah, kau menjadi giheng, kakak angkat Mari kita berangkat, sedapat mungkin kita kejar Ngoat Tanpa menjawab Syangki lalu meloncat bangun dan pergilah dua orang muda itu meninggalkan hutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!